dan saya tidak akan malu jika kelihatan jomblo karena jomblo itu seperti bendera merah putih tidak akan ada yang suka tapi banyak informasi ANJAY! yo guys welcome back to my channel oke temen-temen jadi kali ini gue bakal nge-reaction ya tentang si Fajar Satboy jadi siapa nih buat kalian yang kagak kenal dengan sosok Fajar Satboy ya dia selalu sedih selalu nangis air matenya unlimited bahkan sinetron indosiar pun kalah sama dia tapi disini kita bukan ngebahas dia tapi kita bakal ngebahas kata-kata dia jadi disini gue punya kumpulan kata-kata dari Fajar Satboy yang telah gue kumpulkan sendiri sehingga gue harus nyari-nyari ya kata-kata dia ya karena dia viral banget dengan kata-kata yang uniknya temen-temen jadi ya disini kita bakal ngeliat video-videonya oke betulnya disini gue bakal nge-reaction dengan ekspresi gue sendiri ya itu yang gue dapet ya oke oke yang temen-temen yang baru mampil dengan ke channel ini silahkan di klik tombol subscribe dan aktifkan juga nih tombol loncengnya untuk video ini silahkan kalian like, comment, subscribe, and share video ini ke temen-temen kalian ya dan jangan lupa juga follow halaman Facebook gue untuk linknya ada di deskripsi langsung aja kita mulai let's go sekarang let's go oke temen-temen untuk kata-kata yang pertama ya kita disini gue sudah menciapkan ya sudah menyiapkan gitu guys oke kita dengerin yang pertama kayak gini ya oke kita dengerin ya oke kata-kata dia apa nih tapi saya mau jujur duluan saya punya perjuangan kalah dengan laki-laki glowing sedangkan saya hanya laki-laki yang sering smoking dia membeli rex dia kalah sama laki-laki glowing sedangkan dia laki-laki yang suka smoking oke berarti laki-laki yang suka ngerokok guys terus saya hanya membeli pancing dia yang telah berdua saya yang telah berdara dia yang telah menikmati saya yang gak sakit dan akhir cerita dia yang kepala binan saya yang jadi tamu undan biarlah senyum lalu ya gimana ya jar cewe sekarang emang kayak gitu guys pandang fisik ya oke kata-kata yang kedua kita dengerin itu yang kata-kata sana mak gua agak kurang sedikit saham ya kata-kata yang tadi barusan oke kita coba mulai saya sekarang dan saya tidak akan malu jika kelihatan jomblo karena jomblo itu seperti bendera merah putih maksudnya biar tidak akan ada yang suka tapi banyak yang berumah anjay wuh dan saya tidak akan oke saya malu jika kelihatan jomblo karena jomblo itu seperti bendera merah putih maksudnya gak tidak akan ada yang seru tapi banyak yang seru ini gua suka kata-kata ini ya biarkan kita jomblo tetapi banyak yang mahal mati slebel gila ini kata-kata fajr ya gila keren banget tahan fajr kah nanti inget jomblo itu mahal oke nih joyboy adeknya dari satboy inget jomblo itu mahal orang yang jomblo itu berharga siapa yang bisa mendapatkannya nanti akan mendapatkan berlian yang berharga gede bilang aja bah kagak laku itu gua ya guys itu gua ya gua kagak laku berlindung di kata-katanya fajr ya guys jomblo dihormat tapi itu emang bener jomblo emang terhormati ya guys oke next kata-kata kedua ini nangis ya nangis ya aduh gua juga mau nangis guys bentar gua ambil tisu dulu guys nangis menangis banyak netijan netijan bilang seahlah laki lemah yang sering menangis betul tijan karena inget gak kata lagunya siapa tuh dewa aku bukan super star aku juga bisa nangis bila kekasih hatiku pergi pergi meninggalkan aku oke kita ini gua malah nyanyi lagi oke nangis nih kita dengerin ya gak apa pelajar nangis itu bener ya gua dukung tapi mereka tidak rasakan apa yang saya rasakan saat itu perjuangan saya iya hanya berhenti dengan sekejap itu sebaik apapun cara dia berpamitan yang namanya perpisahan itu pasti sangat menyakitnya beneran gila gila mau joget kejam wow tapi saya merangis banyak netijan netijan bilang bener guys bener gila ini kata katanya gokil banget sumpah aduh perjuangan kita itu selalu gak dihargain bener 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 maupun sebaik apapun perpisahan tetep balik lagi kenangannya gak akan bisa dilupakan guys wah gokil banget dalem banget kata katanya dalem 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 kena hajar beginilah nah bapak cari ngomong dulu cincang di kita kenapa ngomong dulu bapak bapak harus nadis kan ini ini selanjutnya tapi saya mau jujur duluan saya punya perjuangan kalah dengan laki-laki glowing oh ini serangkan saya hanya laki-laki yang sering smoking dia membeli rx king saya hanya membeli punching dia yang telah berdua saya yang telah berdarah dia yang telah menikmati saya yang gak sakiti dan akhir cerita dia yang ke pelaminan saya yang jadi tamu untah oh ini lebih jelasnya ya guys kata-kata yang lebih jelasnya wow wow coba sayangnya ya sayangnya guys si Fajar ini umurnya gak terlalu besar coba kalo dia umurnya besar itu gue umur 20an gitu mantap nanti bakal dihargai boy dengan kata-kata set boynya gitu ya tidak jadi bahan tertawa gitu ya bener-bener-bener cewek kita kita capek-capek kerja kita tau si cewek malah milih orang yang glowing ya ganteng lah ibaratnya yang ganteng ya guys ya kadang-kadang perjuangan emang tidak dihargai ya ya gitu lah perjuangan tidak selalu pernah dihargai kalo anda tampan nah anda bakal jadi di perjuangan sama cewek itu ya gitu lah ya untuk ketampanan fisik selalu ada di atas oke next kan saya kan sudah pernah bilang setiap hubungan pasti ada pertingkaran bener-bener kan saya minta tolong jangan lo buat pertingkaran itu dijadikan kata perpisahan prinsip seorang cowok sejati tidak pernah ngucapin kata putus ya di setiap pertengkaran tapi gua dulu guys gua dulu di setiap pertengkaran jadi ujung-ujungnya sehari dua hari putus cewek pertama begitu cewek kedua begitu juga sehari dua hari putus ya karena gua emang punya sipet pendiam sih jadi kayak punya masalah yaudah gua lebih baik diam gak bisa banyak omong tapi ujung-ujungnya gua diputusin madafaka men gua tau kok pernodataan lo jar tapi gua gak sesat boy lu sih coba next video selanjutnya karena ya beda jauh kata fajar cewek itu kayak korek gas bener gak sih oke gimana nih naruto sama mereka kan maksudnya kalau naruto serbu bayangan kalau dia serbu alasan edih kelas cewek itu ibarat dalam pertongkrongan itu seperti macis gas kalau bukan ilang slender teman siapa lagi yang mau ambil lu kayak korek gas kami cantik tapi sayang sana sini mau slender cewek itu seperti korek gas kalau bukan hilang ya diambil teman wow pengalaman dia dalam percintaan banyak banget ya sampai gua pusing guys ya sampai korek gas aja dihubungnya jadi cewek guys gua gak tau lagi tapi kata-katanya tuh kena banget ya next saya makan kerasi tapi bukan kerasi udang saya suka punya kikasih tapi bukan kikasih orang gukil oke mta saya suka punya kikasih Oke ini si Eh ke Pazar ya Yang di tiktok set boy bukan Oh aku mau minta kata-kata Buat orang yang lagi memperangankan Hubungan tapi Dia malah pisah itu apa Kata-kata Ya Ya memang begitu Sebaik apapun cara dia berpegian Maupun berpamitan yang namanya perpisahan itu Pasti sangat menyakitkan Ingatkan kata-kata tentang fotokopi Kenapa tuh Cuma dekat kalau gak jadian seperti tukang fotokopi Pernah bilang ini mau ditunggu atau mau ditinggalin Aduh Mau meledang Meledang Kelas-kelas ya bos Kata-katanya Ya bener Bener kata yang fotokopi yang mau ditunggu atau ditinggal Dia dapet kata-kata itu dari mana guys Dia tuh umur berapa sih Kok gila pengalaman percintaannya banyak banget Gue yang umur 23 ya 23 guys Kayak gak ada pengalaman banget gitu Percintaan Gila pengalaman gue no ya Oke next video kedua Masa lalu itu adalah Masa lalu itu adalah Dalam masa yang telah berlalu Masa lalu Kan itu yang dinamakan masa lalu Janganlah kita mengingati masa lalu Karena jika kita mengingati masa lalu Seadanya seperti kita ingin kembali seperti masa lalu Gak paham gue dia omong Gak paham Gak paham Lanjutin 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 sayang Terus Bagi kita Bagi kita Yang pengen mencari masa depan Jangan berpikir tentang masa lalu Ya bener Tapi berpikirlah tentang masa depan Karena masa lalu itu adalah Masa yang paling Yang sudah berlalu Masa depan itu adalah Masa yang ke depan Iya Makanya masa lalu itu yang dinamakan Yang telah berlalu Masa depan adalah masa yang ke depan Masa bodoh gue deh Apa? Intinya apa? Intinya apa? Jadi Ini Ini Gue nyomongin Masa lalu Ya berhubungan dengan masa lalu Jangan pernah ngeliat ke masa depan Bang Bang fajar Kita juga tau Kalau kita udah ke masa lalu Ya kita bakal ngeliat ke masa depan Kalau di masa depan Kita gak ngeliat masa lalu Oke 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 Dia raja kuotes Jadi gak pernah salah Oke Oke Ya bener 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 Terakhir guys Akhir Sebaik apapun Cara dia berpamitan Yang namanya Perpisahan itu Pasti sangat Penyakit Dan Menyelaskan Ini 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 Mungkin Sama Sama video Sebelumnya Cuma Di sini Ada Tekstnya Perpisahan Bagaimanapun Tetap Menyakitkan Karena Sebuah kenangan Yang tidak bisa kita lupakan Kenangan Yang tidak bisa dilupakan Perpisahan itu Bukan solusi Tapi Melarikan Diri dari Masalah Ya Gitu lah Persisahan Tentu saja Sangat menyakitkan Ya teman-teman Yaudah lah ya Thanks guys Yang udah nonton video ini Dengar kata-kata Fajar Gue juga Sampai Nggak nyambung Gue Nggak paham Dia dapet kata-kata Dari mana Dia jadi Raja Quotes Kalau dulu Ada Raja Quotes Yang mainnya Teks Di tiktok Sekarang Raja Quotes Yang muncul Jadi bagai Fajar Kalau ekspresi Lemes Loyo Kayak Nggak bersemangat Itu udah banyak banget Dan Quotes Quotesnya juga Banyak yang Lebih menarik Dari Fajar Tetapi Satu lagi Balik Satu hal Ya Fajar Menurut gue Dia unik Dan dia Pinter memainkan peran Dan pinter memainkan Air mata Ya itu Kelebihan yang Jarang orang bisa Ya Oke Tetap teman Fajar Gila lo Keren banget Lo tetap jadi Quotes Misalnya Kalau ada salah-salah Kata ya Sorry ya Jar Gue cuma Nge-reaction ya Kata-kata lo tetap keren Gue nggak bisa bikin Kata-kata itu Jujur Gue nggak bisa Gue noob Gue nggak ada pengalaman Tentang percintaan Gue nol Yang ada Gue diselingkuhin terus Gue diselingkuhin Ditinggal Perpisahan Itu emang menyakitkan Tapi Kalau dia minta pisah Yaudah Gue nggak mau perjuangkan Karena itu keputusan dia Ya itu Gue sebagai cowok Mental Mental apa ya Mental Mental Kalau percaya dia Ya Gue nggak akan Memperjuangkan dia Kalau dia udah ngatain Putus ya Kecuali dia Walaupun di Saat Dia marah Nggak ngatain putus Nggak ngomong dia putus Gue bakal perjuangan Apapun yang terjadi Gue bakal Perjuangkan cewek itu Itulah prinsip Gue sebagai seorang cowok Itulah kata-kata Quotes dari Sang Fadli ya Dan disini Gue Fadli Thanks guys Kalau misalnya gue Sesalah kata Mohon maaf Ambil kata baik-baiknya Gue angkat kata buruknya Thanks guys Sama gue Fadli Kita lanjut lagi Besok ke video viral selanjutnya Oke See you guys And see you Good Bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax